Pada prosentase kecil dikatakan dalam literatur kurang dari 0,1 persen bisa menjadi istilahnya penyulit yang sampai terjadi Fulminan Hepatitis yaitu Hepatitis yang berat sehingga terjadi penuhan kesadaran Hepatitis yang menunjukkan infeksi yang pertama yang melenak down adalah terkait fatty liver atau perlemaan nanti kita sebut nevel Kemudian nanti kalau awal mungkin hanya akumulasi lemak kemudian setelah itu lemak liver akan meradang sehingga SGOT, SGPT menaik Kita sebut NES, non-alkoholik setiap Hepatitis Bismillahirrahmanirrahim Merkuri, sahabat dan selamat pagi jelang siang ya atau lebih tepatnya sudah siang Seperti biasa sahabat perjalanan rumah sehat Surabaya ini hadir kembali menemani Anda selama kurang lebih satu jam Kita menghadirkan para pakar para ahli untuk bisa memberikan kita edukasi dan informasi seputar kesehatan Dan perjalanan rumah sehat Surabaya ini merupakan hasil kerjasama dengan ikatan dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya Yang menghadirkan narasumber-narasumber yang tentunya luar biasa sahabat di setiap minggunya di perjalanan rumah sehat Surabaya ini Jadi terima kasih untuk ikatan dokter Indonesia Cabang Kota Surabaya yang sudah melakukan kerjasama dengan 96 FM Merkuri Sudah hampir 3 tahun perjalanan rumah sehat Surabaya hadir menemani Anda sahabat Dan di edisi Rabu 20 Juli 2022 kita akan membahas tema berkaitan dengan menguaspadai berbagai jenis hepatitis Karena ini merupakan dalam rangka hari hepatitis sedunia di tahun ini yang diperingati pada 28 Juli sahabat Anda bisa bergabung bersama narasumber saya di studio untuk bertanya sahabat di line telepon di 562-0096 Atau di whatsapp call ya whatsapp call di 081-73096 ataupun juga di whatsapp messengers bisa Anda lakukan juga Streaming bisa Anda lakukan sahabat di website www.merkurefm.id atau melalui aplikasi on-air Dan perjalanan rumah sehat Surabaya ini bisa Anda saksikan kembali di youtube channelnya Merkuri Jadi subscribe terlebih dahulu di radio Merkuri 96 Saya langsung menyapa narasumber saya terima kasih untuk dokter Ulfa Holili Spesialis penyakit dalam gastroenterologi dan hepatologi fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine Kalau salah mohon koreksi ya dok Oke Apa kabar dok? Alhamdulillah kabar baik Alhamdulillah terima kasih sudah hadir dan terima kasih Ellen Pratwi sudah hadir menemani Menemani di perjalanan rumah sehat Surabaya Kita all coklat-coklat ya bajunya Oh iya Dress code nya gak suka aja kita barengan ya Apakah bari Antri? Alhamdulillah baik Iya ini kan temanya pas banget ya Betul Jadi tanggal 28 itu kebetulan peningatan hari hepatitis ya dok ya Nah itu sebenarnya agak susah juga tuh nyari dokter yang berkaitan dengan tema ini Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi pas banget supaya kita juga sekalian juga menambah wawasan Soalnya hepatitis juga jarang kita bahas di rumah sehat ya Iya Hanya momen-momen tertentu Iya betul Hanya bagian-bagian kecil tapi sekarang kita akan mengupas tuntas tentang hepatitis Semoga bermanfaat bagi sahabat merkuri di barang berbeda Bicara tentang hepatitis ini sebenarnya harus dipahami karena banyak sekali yang happening terkait dengan hepatitis ini ya dok ya tadi Semarin barusan hepatitis amat jadi kita fokus disitu aja dok kapan lalu ya 2-3 bulan yang lalu seperti yang begitu Nah sekarang kita akan holistik secara luas bagaimana tentang hepatitis Nah kita menyamakan dulu nih Yang pertama harus disamakan terjadi oleh persepsi Iya jadi mungkin pendapat masyarakat awam ini kan beda-beda ya Hepatitis tuh apa sih Terus ada ABCDEFGH apa sudah sampai mana gitu Atau cuma terakhir seperti yang saya baca itu ada sampai E saja Jadi mohon diberikan statement di awal Apa yang dimaksud dengan penyakit hepatitis ini Silahkan dokter Urfa Oke terima kasih untuk waktu dan kesempatannya Jadi saya perkenalkan nama saya dokter Urfa Holili SMPDKGH Dalam hal ini mari kita sedikit bincang-bincang tentang hepatitis Mungkin apa sih yang dimaksud dengan hepatitis itu Jadi prinsipnya adalah hepatitis artinya hepat yang mengalami itis atau keradangan Itu dulu perdefinisi Nah hepar itu sendiri mungkin bisa kita kenal bahasanya adalah liver Kalau bahasa Indonesia nya adalah hati Jadi liver atau hepar atau hati yang sedang mengalami peradangan Nah itu adalah semua sebenarnya kita sebut hepatitis Kemudian pasti yang tertarik pertanyaan kedua adalah apa penyebabnya Ya betul Nah mungkin gini Sebenarnya penyebabnya bermacam-macam Untuk memudahkan kita bagi jadi dua Oh Infeksi dan non infeksi Oh begitu Kalau infeksi itu ada virus Ada bisa bakteri Bisa istilahnya nanti parasit Bisa jamur dan lain-lain Prinsipnya itu semua adalah infeksi Tapi yang paling sering dikaitkan dengan hepatitis Yang infeksi itu adalah virus Nah virus sendiri nanti sebenarnya terbagi jadi dua Virus hepatotropik dan non-hepatotropik Artinya apa? Virus hepatotropik itu virus yang memang hanya bisa menjadi penyakit di liver Ini yang khas yang nanti masyarakat mengenal hepatitis virus A Virus B, C, D, dan E Mungkin secara klinis yang lima itu yang masih Itu virus yang hanya menyerang hepatitis Itu jadi kita sebut virus hepatotropik Tapi ada juga virus lain yang bisa menyebabkan liver itu juga meradang Misalnya istilahnya situmegalovirus Kemudian juga misalnya dikaitkan dengan EBV dan lain-lain Jadi ada juga virus yang lain yang bisa Bahkan kadang virus semacam demam berdarah pun Ketika mengenai pasien pun juga terjadi hepatitis atau keradangan Tapi hanya bersifat sekender Makanya kita sebut hepatitis dengu Atau orang tivoid juga liver bisa SGOT, SGBT tinggi Kita sebut hepatitis tivosa Jadi juga bisa meradang tapi itu hanya sekender Tapi yang hepatotropik tadi khas Memang menyebabkan penyakit memang pada liver tadi Yang kita sebut hepatitis tadi Nah ini tadi dokter ada kayak ini ya Alfabet gitu Ini awam ini Cuman paling sering itu apa ya kita sering dengar itu ya Nah mungkin Mungkin saya sanggung ke yang tadi Yang kedua adalah yang non infeksi Ini yang mulai naik down sekarang Kalau yang hepatitis yang non infeksi Yang pertama yang mulai naik down adalah terkait fatty liver Atau perlemahan hati kita sebut nevel Oh itu ya Kemudian nanti kalau awal mungkin hanya akumulasi lemak Kemudian setelah itu lemak liver akan meradang Sehingga SGOT, SGBT menaik Kita sebut NES Non-alkoholic seteato hepatitis Jadi ini biasanya terkait dengan metabolik sindrum Gemuk, diabetes, hipertensi, kolesterol yang tinggi Atau diselipidemi itu Nevel atau fatty liver bisa menyebabkan hepatitis Hepatitis atau kita sebut seteato hepatitis Baru bisa menyebabkan fibrosis atau sirus Itu yang lagi naik daun Kemudian yang non infeksi lain Autoimun bisa autoimun hepatitis Kemudian yang lagi naik daun juga adalah hepatitis imbas obat Jadi bisa Obat tertentu bisa menyebabkan keradangan pada liver Bisa menyebabkan hepatitis Misalnya paling sering obat-obat OAT Obat-obat TBC Orang tertentu bisa terjadi hepatitis atau keradangan akibat imbas obat tadi Itu harus rutin diminum ya dok? Iya Cuman makanya awal memakai itu biasanya harus diamati detail Tapi itu tidak semua orang pasti terjadi Hanya orang tertentu Makanya kadang-kadang tidak bisa diprediksi Unpredictable juga Jadi ada nanti yang terkait Tadi ya sudah autoimun Terus kalau metabolik yang fat liver tadi Ada terkait imbas obat Ada yang terkait Yang dan lain-lain nanti Jadi bah Luas juga ya ternyata ya Luas Kalau kita bicara hepatitis itu cuma Mungkin dalam benak masyarakat secara umum Kalau kita bicara hepatitis Seperti hepatitis virus A, B, C, D Betul Karena memang itu porsi terbanyak Memang itu ya Itu awal-awal yang kita kenal Akhirnya kesana Nah sebenarnya fungsi hepatitis sendiri itu apa sih dok Bagi tubuh kita Hati atau liver itu Dia fungsinya apa? Fungsinya banyak sekali Istilahnya untuk Mulai dari katabolisme berbagai Istilahnya makanan untuk Karbo, protein, lemak itu juga bisa Kemudian menghasilkan sebagai tempat-tempat Untuk faktor-faktor pembekuan darah Kemudian imunologi Kemudian penyaring toksin Atau racun-racun Itu sebenarnya adalah liver kita Makanya ada kalau penyakit sudah kronis Kemudian sudah menjadi cirrhosis Kemampuan liver untuk menyaring toksin Atau racun-racun menjadi sangat berkurang Jadi sebenarnya banyak Kemudian menghasilkan albumin Yang albumin sangat penting untuk Gula ya Untuk berbagai penyakit Yang nanti dia bisa sebagai istilahnya Untuk obat-obatan Untuk bisa bekerja Berikatan dengan albumin dan lain-lain Jadi prinsipnya banyak sekali Jadi dia itu pabrik ini ya Untuk menyeimbangkan juga Orkan-orkan yang lain ya Berarti ya Oh iya 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 Karena fungsinya vital banget ya Jadi begitu Heparin ini terganggu Ya macet Gitu ya Iya yang lain-lainnya ini Tidak bisa diproduksi dengan baik Begitu baik Nah ini kita juga Karena ini kan dalam rangka Hari Hepatitis Dunia Di tanggal 28 Kita pengennya sedikit tahu dok Terkait dengan 28 Juli Di tahun ini Temanya itu apa Karena setelah kita mengetahui Begitu pentingnya Ada pertambahan juga Yakit-nyakitnya juga bertambah Kemudian ada yang naik daun Nah untuk tema Oke gak turun daun Nah naik daun Ada yang naik daun lagi dok Kita agak peringatin juga ya dok ya Supaya awareness terkait dengan Apa nih Kira-kira yang di Yang dikempen oleh WHO Dan juga dari kesehatan di Indonesia sendiri dok Oke Jadi gini Kenapa dipilih hari 28 Juli itu Ditetapkan oleh WHO Sebagai hari hepatitis dunia Jadi mungkin Itu sebagai penghargaan oleh WHO Disaspekankan hari ulang tahun Salah satu ilmuwan yang menemukan Virus hepatitis B Sekarang mengembangkan Uji diagnostik Dan juga nanti Ke arah vaksinnya Jadi beliau juga Salah satu pemenang Nobel Yaitu Baruch Barnberg Kemudian Untuk tadi Tema Temanya yang Ditetapkan oleh WHO Untuk tahun 2022 ini Adalah Bringing care Closer to you Hepatitis cannot to white Jadi mungkin Kalau kita bahasa Indonesia kan Temanya adalah Mendekatkan Akses Pengobatan hepatitis Karena hepatitis Tidak dapat menunggu Jadi mungkin disitu Seruan WHO Untuk kita Mungkin lebih dekat Lebih cepat Untuk bagaimana Betul Akses pengobatan Bisa dijangkau Karena hepatitis Tidak bisa menunggu Nanti takutnya sudah Stage nya sudah menjadi Berlanjut Itu temanya Oh iya 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 Karena cepat sekali Ini Kalau boleh curhan Pengalaman pribadi Cepat sekali ya dok Memang kalau untuk hepatitis Ini Istilahnya Dari Diaknosi dan Perkembangannya itu Kadang juga Tanpa Apakah pasien-pasiennya Tahun ini ada peningkatan Duk dari seluruh dunia Mungkin atau di Indonesia Sendiri Apalagi setah 2 tahun Pandemi Apakah itu juga berpengaruh Tidak ada peningkatan Pasien hepatitis Gini Sebetulnya Kalau kita bicara Hepatitis Mungkin perlu kita Cermati yang Hepatitis mana Khusus untuk Hepatitis Mungkin kalau Hepatitis A Itu adalah akut Jadi Tidak ada Hepatitis A Yang bersifat kronis Tapi Memang gejalanya Khas demam Mata kuning Pasiennya lemes Mual Muntah Kemudian itu adalah Yang khas adalah kuning Itu Hepatitis A Tapi beda dengan B dan C B dan C Itu adalah Bersifat kronis Atau menaun Perbedaan akut Dan kronis itu Kalau Pada angka 6 bulan Kurang dari 6 bulan Kita sebut akut Lebih dari 6 bulan Kita sebut kronis B dan C Jarang sekali Ketika Hepatitis Fasa akut Memberi gejala Kebanyakan Asimptomatis Atau tanpa gejala Dikatakan Lebih dari 80% Jadi betul Kadang-kadang Makanya orang Tahu Hepatitis Itu pas Dilalah Medical check A Ketika mau donor Dilakukan screening Oh ternyata Ditolak OREPMI Karena Hepatitis B atau C Positif Jadi Kadang-kadang Pasien datang ke dokter Saya kenanya Kapan ya dok Gak pernah ada gejala Gak pernah Saya hidupnya sehat Gak pernah ada gejala Kok moral-moral Hasil medical check up saya Kok positif Gitu Jadi banyak Jadi Atau kadang-kadang Ketika mereka Ke rumah sakit Sudah fase Kronis Misalnya Muntah darah BAB darah warna hitam Atau cirrosis Kemudian kita cek Oh ternyata Hepatitis B Atau C Yang positif Jadi Kebanyakan Awang Tanpa gejala Baru Ya memang itu Terkait dengan Awareness Atau kesadaran Betul Mungkin kalau sekarang Sudah lebih tinggi ya Banyak medical check up Banyak orang yang sadar Untuk Tahu lebih dini Kondisi liver Kalau begitu tinggi Langsung biasanya Ketemu SGUTI SGUTI tinggi Baru dicari Ini kira-kira penyebabnya apa Beda dengan zaman dulu Ya mungkin kesadarannya Relatif masih kurang Nah ini tuh Apa namanya Selama pandemi kemarin Bagaimana dok Kira-kira dari pasien Ada peningkatan Ada peningkatan Atau pengaruh Enggak sih gitu COVID ini Kembali lagi Kalau yang namanya Tetap yang kita sebut Maksud hepatitis Tadi hepatitis Virus yang hepatotropik Rasanya sih Tidak ada peningkatan Signifikan Tetapi Mungkin Kalau misalnya COVID Memberi pengaruh SGOT SGBT Ikut naik Itu juga Makanya kita sebut Yang sekender Tadi Hepatitis yang sekender Tapi Kalau untuk Angkanya sendiri Juga tidak Dan mungkin Yang kemarin Yang mungkin Sudah dibahas Yang mungkin Sempat ada Bagaimana suatu Hepatitis yang Misterius Yang mungkin Tapi saat itu Belum 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 Tuntas Itu masih Sama-sama Baik Ini Baru awal Ini ya Kita ternyata Banyak sekali Informasi yang membuat Kita terkaget-kaget Dan luas sekali Membicarakan Soal hepatitis ini ya Sehingga Badan dunia Perlu juga Memberikan awareness Untuk mendekatkan Kepada hepatitis ini Karena hepatitis Tidak bisa menunggu Katanya Can't wait Akses kesehatan Harus lebih Didekat untuk Masyarakat Nah sahabat Sebelum kita Ke pertanyaan Lebih lanjut Siapa saja yang bisa Beresiko Apakah bisa Kena ke segala usia Nanti kita akan Bahas lagi ya Jadi Anda juga Bisa bergabung bersama kami Dilang telepon Di 562-0096 Atau di Whatsapp call Dan Whatsapp messenger Di 081-73096 Sahabat Dan perbincangan Rumah Sehat Surabaya ini Bisa Anda saksikan kembali Melalui Youtube channelnya Mercury Ya Di Radio Mercury 96 Jadi tetap stay tune Di 96 FM Mercury Sahabat 96 FM Mercury Sahabat Dan kembali lagi Di perjalanan Rumah Sehat Surabaya Di 20 Juli 2022 Dengan tema Mewaspadai berbagai jenis hepatitis Bersama dengan Dr. Uva Kholili Spesialis Penyakit Dalam Gastroenterologi Dan Hepatologi Fellow of the Indonesia Society Of Internal Medicine Sahabat yang sudah hadir Di studio untuk Bisa memberikan kita Edukasi dan informasi Dan juga menjawab Segala pertanyaan Dari sahabat-sahabat Mercury Yang Anda bisa bergabung Melalui Whatsapp messenger Di 081-73096 Juga bisa call Di 562-0096 Kita kembali Tadi sudah Banyak dibahas ya Dan kita Sebelum jodah Ingin menanyakan Kepada Dr. Uva Berkaitan dengan Faktor resiko Siapa saja Yang mudah terkenal Hepatitis ini Dan dari usia Berapa saja Dari pasien-pasien Yang selama ini Dokter tangan Silahkan dokter Kalau kita bicara Tentang faktor resiko Sangat banyak ya Terutama Misalnya Istilahnya Ini yang Dulu Sangat Difokuskan Ibu hamil Yang sangat Beresiko Menularkan Kepada anak Yang dilahirkan Itu yang kita kenal Namanya transmisi vertikal Mungkin zaman dulu ini Masih merupakan momok Dulu banyak sekali Kasus-kasus seperti ini Tapi Perlahan-lahan Setelah mungkin Tahun Berapa ya dulu Jadi Ada suatu Polresi bahwa Semua ibu hamil Harus dilakukan screening Untuk hepatitis B Karena Nanti Istilahnya Tata laksananya Beda Ketika Setelah melahirkan Kemudian juga Termasuk anak Yang setelah dilahirkan Mendapat vaksin Yang tertentu Yang kita bilang Vaksin yang Secara aktif Mampun pasif Dan Si ibu Nanti ada Tata cara Laksana tersendiri Untuk tujuan Mencegah Biar tidak Terjadi penularan Atau transmisi vertikal Yaitu ada Nanti diberikan Obat-obat Anti hepatitis Pada trimester 3 Terutama Sebelum melahirkan Itu Kemudian Yang beresiko lagi Kemudian Keluarga terdekat Kemudian juga Istilahnya Riwayat Menerima Donor Donor darah Kemudian juga Yang sekarang Lagi naik daun Itu adalah Terutama Kalangan Istilahnya Para Drug abuser Kayak Kelompok-kelompok Populasi Penyalahgunaan Obat Terutama Narkoba Injeksi Karena mereka Mungkin Kalau ketagihan Gimana caranya Dapat Kemudian suntik Rame-rame Gantian Sepet Kalau itu Terbanyak Hepatitis C Juga selain B Jadi satu Terkena Terkena yang lain Kemudian Juga Istilahnya Termasuk Apa ya Tenaga medis Tenaga kesehatan Itu juga Dianggap sebagai rentan Kelompok rentan Untuk terkena Hepatitis Juga Orang-orang Yang menjalani Hemodialisa Jadi prinsipnya Adalah yang Terkena Terkait dengan Alat-alat injeksi Atau Tadi Termasuk Beresiko Untuk terkena Jadi Kalau A itu Murni virus Kalau B C ini Terkait dengan Cairan Dan ada Apa namanya Ada Transmisi Cairan gitu ya Dok ya Atau gimana Mungkin Mungkin gini Untuk memudahkan Virus hepatitis A, B, C dulu Kalau A itu Penularannya adalah Fecal oral Fecal itu artinya Dari media fesis Atau oral itu Lewat mulut Jadi Akses yang paling mudah Adalah makanan Kalau hepatitis A Ini biasanya Spreadingnya cepat Misalnya Satu Terkena Akan mudah Mengenai yang lain Misalnya Kalau dulu Pernah dilaporkan Outbreak Itu misalnya Satu sekolah Atau satu Kampung tertentu Atau misalnya Di pondok pesantren Itu Memang Sangat cepat Dan kalau hepatitis A Itu Demam Dan pasien Biasanya sangat menonjol Adalah Mata kuning Yang mungkin Orang langsung Mata kuning Terus kemudian Yang kedua SGOT SGPT Bisa meningkat Sangkat tinggi Sekaligus Bilirubin Tetapi Walaupun Seolah-olah Awal Menakutkan Melihat kuningnya Mata Bibisnya Seperti teh Tapi Kalau hepatitis A Justru adalah Sembuh-sempurna Jadi Istilahnya Sembuh-sempurna Hanya Pada prosentase Kecil Dikatakan Dalam literatur Kurang dari 0,1% Bisa Menjadi Istilahnya Penyulit Yang sampai terjadi Fulminan Hepatitis Yaitu Hepatitis Yang berat Sehingga terjadi Penuhan kesadaran Tapi Sangat kecil Mungkin Biasanya sih Pada orang-orang Yang memang Sebelumnya Sudah Betul Kita sebut Faktor komor Berjadi Monokompromise Jadi misalnya Orang yang Lansia Atau Misalnya Orang yang Sedang menjalani Kemoterapi Kena hepatitis A Atau Ibu hamil Kena hepatitis A Dan lain-lain Jadi biasanya Yang memang ada Kerentanan Betul Imunitasnya Rendah Beresiko untuk terjadi Komplikasi yang tadi Yang berat Salah-satunya yang Sangat diwaspada Adalah Fulminan hepatitis Tapi overall Pada umumnya Sembuh sempurna Alhamdulillah Kira-kira Yang A Tadi fekal oral Tidak perlu Antivirus Terapinya Hanya Suportif Ada yang bahkan Tidak perlu MRS atau Omnama Ada orang tertentu Yang perlu Omnama Misalnya Mual muntah Intik gak bisa Sangat lemas Kemudian Keseimbangan cairan Terganggu Dan lain-lain Itu baru yang perlu Diomnamakan Jadi selama pasiennya Masih bisa Masih bisa Itu tidak perlu Terus Sekarang B sama C Ini yang tadi Sempat kita singgung Kita tidak pernah tahu Kapan fase akut masuknya Tahu-tahu Ya tadi Pas tidak sengaja Medikal cairan Donor ditolak Kemudian Nah B sama C Tahunya itu adalah Kronis Biasanya Nanti Tergantung Kalau B itu Nanti fase yang mana Kalau di Dalam Dunia medis kita Nanti dibagi Empat fase Jadi ada yang masih Fase 1 2 3 Dan 4 Dimana Kalau yang Fase aktif Atau reaktifasi Kita bilang fase 2 Dan 4 Itu yang Diobati Jadi Tidak semua Hepatitis B itu Perlu antivirus Tergantung fase yang mana Kemudian Gangguan Dari SGBT Livernya Yaitu kenaikan SGBTnya Dan yang Disepakati Adalah Tergantung Dengan nilai Fibroscan Atau liver stiffness Untuk leher derajat Fibrosisnya Jadi itu yang nanti Menentukan Oh ini Hepatitis Sama Viral load Berapa jumlah virusnya Oh ini Hepatitis B Yang Belum perlu Antivirus Oh ini yang Perlu antivirus Nanti Jadi tidak Sama begitu Hepatitis B positif Pasti perlu antivirus Jadi ada fase-fasenya Sendiri Tessnya apakah berbeda-beda Atau satu tes Sudah bisa ketahuan Berbeda-beda Jadi mungkin yang awal Hanya HBSAK Jadi HBSAK Yang positif Menunjukkan Pernah kontak Dengan virus Hepatitis B Baru nanti Dilihat Fungsi liver semua Kemudian HBE-AG Anti-HBE Kemudian Fibroscan Dan terakhir adalah Berapa virus Yang secara real Ada di dalam Kalau hepatitis B Step by step Mungkin langsung Ketemu itu Semuanya Semuanya Nanti Secara kos efektif Mahal Jadi Kita yang Sesuai Awalnya dulu Nanti mana Kalau yang ini Kandidat untuk Diobati Misalnya Kita cek Sampai HBV Jadi begitu Kalau hepatitis C Juga hampir sama Kalau hepatitis C Tadi ya Kebanyakan datang Tidak sengaja Tahunya juga Secara screening Gejala Kalau akut Hampir jarang Atau tidak pernah Kemudian Tahunya juga Sudah menjadi Istilahnya kronisitas Misalnya datang dengan Sirosis Kalau sirosis itu Kadang datang dengan Mata kuning Perut yang sudah Membesar Isi cairan Kaki bengkak Terus kemudian Kadang-kadang Muntah darah Atau BAB Yang darah yang warna hitam Itu yang kadang-kadang Setelah kita lihat Sirosis Ternyata yang Positif adalah Hepatitis C Jadi itu juga Kalau B dan C Tadi Kronisitas Kemudian Menurannya lewat Parenteral Atau mungkin kita bisa Mengatakan Media darah Jadi sama Seksual Mungkin yang paling Mudah adalah itu Produk jahatan tubuh Yaitu terkenal Darah dan Tadi Lewat Seksual Tadi Cuma Cuma Hepatitis B dan C Itu tadi yang Kronisitas Dan dalam arti Resiko Untuk menjadi HCC Atau Kanker liver Sangat tinggi Untuk Hepatitis B Dan Hepatitis C Makanya Kenapa Kita Katakan tadi Salah satu Tema Cannot White Hepatitis Jadi Begitu ketemu Ya sudah Kalau ada indikasi Diobati Jangan sampai Menunggu terjadi Sirosis Artinya Kalau diobati Di fase Awal Mencegah Tidak Terjadi Sirosis Dan Mencegah Tidak Terjadi Kanker liver Itu Tidak Bisa Dijaga Dari Awal Kan Ada Vaksin Vaksin Hanya Efektif Apakah Selamanya Seumur Hidup Perlu Diulang Pertanyaan Yang Bagus Sebenarnya Kalau Vaksin Yang Secara Praktis Klinis Yang Masih Yang Sudah Ada Untuk Hepatitis A Dan B C Sampai Sekarang Belum Ada Vaksinasinya Mungkin Masih Secara Uji Klinik Laboratorium Tapi Secara Lapangan Belum Ada Tapi Mungkin Kalau Kita Kembalikan Lagi Gini Hepatitis B Itu Ada Antivirusnya Tetapi Guideline Pengobatannya Berliku Dan Keberhasilan Juga Istilahnya Tidak Sebegitu Bagus Seperti Hepatitis C Tetapi Ada Vaksinnya Bisa Dicegah Jadi Prinsipnya Kalau Anggota Keluarga Salah Satu Anggota Keluarga Kita Sakit Yang Sakit Diobatin Tapi Yang Sekeliling Yang Keluarga Tercinta Kita Segera Screening Kalau Belum Ada Antibodi Segala Diberikan Vaksin Untuk Mencegah Biar Tidak Tertular Jadi Sebenarnya Itu Bisa Jadi Indikasi Kalau Salah Satu Keluarga Maka Harus Discreening Misalnya Apalagi Suami Misalnya Positif Istri Wajib Discreening Kalau Hepatitis C Juga Gitu Ada Cuman Tadi Hepatitis C Tidak Ada Belum Ada Vaksin Tapi Mungkin Kalau Kita Berpikir Lebih General Mungkin Terletak Keadilan Allah Kalau B Itu Sulit Tata Laksana Ada Obatnya Tapi Ada Vaksinasinya Kalau C Belum Betul Pencangannya Kalau Hepatitis C Belum Ada Vaksin Tetapi Pengobatannya Sangat Bagus Obat Obat Yang Baru Sekarang Istilahnya Angka Keberhasilan Atau SVR Sangat Tinggi Di atas 90% Jadi Hampir Setelah Diobati Angka Kesembuhan Sangat Tinggi Hepatitis C Mungkin Disitulah Jadi Ada Plus Minus Memang Semua Penyakit Dan Karakternya Dokter Yang Tau Tidak Bisa Menghafal Itu Semua Untuk Gejala Umum Mungkin Gejala Umum Dari Hepatitis A B C D Itu Adakah Gejala Umum Yang Oh Ini Harus Segera Melakukan Pemeriksaan Lebih Lanjut Seperti Apa Supaya Masyarakat Tidak Terlewat Selalu Mata kuning Atau Enggak Selalu Jadi Mungkin Gini Kalau Sekarang Awareness Sudah Mulai Bagus Instansi Tertentu Ataupun Individu Untuk Oh Ya Saya Check up Jadi Misalnya Serang Yang kita Jumpai Berangkatnya Adalah Ketika Mendapati SGOT SGBT Tinggi Jadi Harus Dicari Kenapa SGOT SGBT Saya Tinggi Jadi Biasanya Yang paling Dekat Yang Dicari Hepatitis B Baru Hepatitis C Sama Apakah Ada Kemungkinan Lain Seperti Fatty Liver Dan Lain Lain Tadi Baru Misal Juga Hepatitis A Kalau Hepatitis A Yang Jelas Ada Demam Biasanya Kalau Pasien Yang Tadi Enggak Sengaja Pas Check up Ketemu SGOT SGBT Tinggi Jadi Setelah Itu Baru Dilanjutkan Apakah HBS AG Sama Anti HCV Gimana Jadi Biasanya Berangkatnya Dari Screening Tadi Tapi Ada Juga Berangkatnya Yang Dari Kok Saya Demam Badan Saya Enggak Enak Semua Muntah Apalagi Kalau Sudah Ada Mata Kuning Atau Pipis Yang Seperti Teh Itu Khas Untuk Bahwa Yang Terjadi Adalah Gangguan Sistem Liver Kalau Mata Kuning Dan BAK Yang Seperti Teh Yang Kuning Kecoklatan Bisa Berangkatnya Dari Klinis Itu Baru Nanti Hepatitis Yang Mana Jadi Setelah Itu Dicek Hepatitis ABC Baru Mana Yang Ternyata Yang Positif Jadi Biasanya Gejalanya Seperti Itu Jadi Itu Yang Mungkin Harus Dikenali Juga Oleh 35 tahun ke atas Harus Mulai Routine Iya SGBT Itu Yang Paling Biasa Dan Jangan Lupa Mungkin Juga Untuk Cek HBS Ag Dan Anti HBS Atau Kadar Antibody Karena Kita Tau Bahwa Saya Yakin Kita Semua Mungkin Dulu Kita Sudah Vaksin Cuma Kadar Antibody Berapa Kalau Rendah Dikatakan Bahwa Yang Memiliki Efek Protektif Untuk HB IG Untuk HBS Atau Antibody Adalah Kalau Kadarnya Di atas Sepuluh Misalnya Kita Sudah Pernah Vaksin Tapi Di bawah Sepuluh Maka Harus Booster Satu Kali Untuk Jadi Biar Kadarnya Bagus Memiliki Efek Protektif Misalnya Setelah Itu Kita Misalnya Dilelah Kontak Terkena Tampak Enggak Tertulah Itu Bisa Dapat Antibody Kita Yang Rendah Maka Harus Dilakukan Jadi Itu Mungkin Salah Satu Untuk Masing-masing Kita Mengecek Betul Karena Kalau Hepatitis B B Itu Kalau Sudah Tertular Ceritanya Panjang Apalagi Nanti Faktor Resiko Kanker Kalau Sudah Jadi Kanker Itu Aduh Berat Sulit Juga Nanti Mortalitas Sangat Tinggi Jadi Makanya Kalau Kita Bicara Huru Kehilir Ayo Mulai Nah Ini Sebelum Kita Bertanya Kepada Dr. Olfa Terkait Dengan Berapa Lama Istilahnya Rentang Waktu Untuk Kita Bisa Melakukan Cek Kita Menjawab Pertanyaan Terlebih dahulu Dok Yang sudah Masuk Ini Ada Pertanyaan Dari Ibu Nia Dan Ibu Diani Sepertinya Ini Hampir Sama Jadi Saya Satukan Dok Adakah Update Terkait Dengan Hepatitis Akut Yang Beberapa Waktu Lalu Menghebohkan Yang Katanya Ada Hubungannya Dengan Covid Itu Pertanyaan Dari Ibu Nia Dan Ini Hampir Sama Dengan Pertanyaan Ibu Diani Apa Perbedaan Penyakit Hepatitis Biasa Dengan Hepatitis Akut Yang Beberapa Waktu Lalu Itu Menghebohkan Dok Nah Ini Sama-sama Menanyakan Terkait Dengan Hepatitis Akut Dok Yang Sempat Juga Menghebohkan Para Ibu Karena Banyak Menyerang Anak-anak Seperti Apa Dok Oke Jadi Gini Mungkin Kalau Untuk Hepatitis Yang Kemarin Sepert Hepatitis Kita Sebut Hepatitis Misterius Itu Ya Masih Misteri Betul Mungkin Yang Kemarin Sudah Dikupas Tuntas Untuk Dokter Pediatri Iya Dari Sisi Pencegahan Untuk Sekarang Mungkin Masyarakat Itu Gimana Kalau Dulu Kita Harus Waspada Ini Yang Tidak Sempat Karena Vaksin Covid Itu Sempat Tadinya Tuduhan Itu Rasa-rasanya Memang Waktu Itu Kenapa Disebut Hepatitis Misterius Waktu Itu Karena Gejala Hepatitis Ini Memang Ada Gejala Hepatitis Tetapi Tidak Cocok Dengan Kelima Hepatitis Yang Sudah Kita Kenal Jadi Apakah Varian Baru Ataukah Mungkin Terkait Covid Jadi Masih Serba Tanda Tanya Karena Covid Penyakit Baru Jadi Masih Sama-sama Kita Antara Apakah Tidak Jadi Misalnya Kalau ada Seperti itu Kita Kumpulkan Dulu Berbagai Data Jadi Apakah Ini Ada Kaitannya Atau Tidak Jadi Jadi Memang Kalau Dulu Banyak Menyerang Anak-anak Terutama Kemudian Gejala Sebenarnya Seperti Gejala Hepatitis Cuman Waktu itu Dikatakan Bisa Cepat Saviur Bisa Cepat Menjelek Dan Dikatakan Kematiannya Istilahnya Juga Tinggi Pada Beberapa Kasus Tapi Kemudian Setelah Itu Dari Berbagai Kepengawatan Dulu Organisasi PPHI Istilahnya Sudah Warning Ke Semua Anggota PPHI Atau Dokter Internis Yang Konsen Untuk Istilahnya Konsultan Gastroenterohepatologi Untuk Melaporkan Kalau ada Kasus Itu Juga Terutama Mungkin Karena Insiden Yang Terbanyak Adalah Anak-anak Dulu Jadi Dokter Konsultan Hepatologi Anak Untuk Melaporkan Jika Dijumpai Hepatitis Tetapi Istilahnya Hepatitis Yang Tidak Cocok Dengan Hepatitis Yang Kita Sudah Kenal ABCDE Jadi Sebenarnya Waktu itu Adalah Golongan Adenovirus Yaitu Adenoviride Jadi Artinya Waktu itu Yang dikatakan Yang masih Diteliti Yang Sempat Yang dikatakan Adalah Adenovirus Yang tipe F41 Tapi Setelah itu Tidak tahu ya Mungkin Akhirnya kok Reda Tapi ini Yang Mungkin Jadi tetap Karena sesuatu Yang baru Masih Data dikumpulkan Kemudian Juga Masih Berbagai Kasus Betul Jadi Ini mungkin Saya belum Bisa Berani Banyak Bicara Tetapi Rasanya Secara Umum Kasusnya Mulai Agak Mereda Atau Jarang Dilaporkan Lagi Jadi Masih Sama-sama Kita Cari Apakah Ada Hubungannya Dengan COVID-19 Saat itu Atau Bagaimana Masih Sama-sama Kita Cari Masih Berlangsung Berkait Dengan Hal Tersebut Karena Itu Seluruh Dunia Jadi Banyak Peneliti Yang Banyak Di Luar Ya Dan Ini Ada Pertanyaan Lagi Dari Andika Dok Apakah Pelemakan Hati Yang Tadi Sedang Naik Down Itu Bisa Dikatakan Hepatitis Ataupun Berbeda Dan Apakah Keduanya Bisa Menyebabkan Kanker Hati Dok Oke Terima Terima Kasih Betul Fatty Liver Tadi Jadi Sebenarnya Gini Ini Adalah Suatu Kondisi Awalnya Hanya Liver Itu Kalau Secara Patogenesis Hanya Ditumpui Oleh Lemak Jadi Terutama Makanya Kita Sebut Faktor Resiko Terutama Pada Orang Metabolik Sindrum Metabolik Sindrum Misalnya Obesitas Orang Yang Diabet Kemudian Ada Hipertensi Ada Disilipidemia Kolesterol Yang Tinggi Terutama Triglycerid Sama LDL Kemudian Juga Inactivity Artinya Kurang Gerak Males Olahraga Itu Faktor Resiko Metabolik Sindrum Gambaran Di Liver Adalah Fatty Liver Tadi Awal SGOT SGBT Belum Naik Dan Belum Ada Gejala Kemudian Status Kedua Mulai Terjadi Kenaikan SGBT Terutama Makanya Kita Sebut Hepatitis Sudah Seti Atau Hepatitis Hepatitis Atau keradaan Yang Karena Tempelan Lemak Tadi Nah Biasanya Kalau sudah Fase Kedua Sudah Mulai Keluhannya Kadang-kadang Awal Tadi Asimptomatis Tanpa Keluhan Orang Tahunya Pas Betul USG Atau Pas Tadi Cek SGOT SGBT Naik Kemudian Kalau sudah Hepatitis Atau SGBT Naik Tadi Biasanya Keluhannya Hanya Kembung Begah Sama Mudah Capek Itu Jadi Sangat Tidak Khas Jadi Biasanya Datang Kedukter Kok Saya Sekarang Sering Kembung Ya Masuk Betul Begah Perut Kok Rasanya Gampang Penuh Terus Kemudian Mudah Capek Memang Betul Itu Karena Sesuatu Yang Kronis Informasi Kronis Faktor Risiko Ke Sirosis Fibrosis Dulu Fibrosis Gampang Terjadi Jaringan Ikat Kita Bayangkan Kalau Liver Yang Asalnya Kenyal Seperti Kalau Kita Beri Hati Kalau Di Pasar Yang Kenyal Warna Merah Kalau Sudah Terjadi Fibrosis Menjadi Keras Jaringan Ikat Jaringan Parut Kemudian Kalau Mengeras Overall Ukuran Liver Menjadi Mengecil Ketika Mengecil Kita Kenal Namanya Sirosis Sirosis Ini Faktor Risiko Ke HCC Atau Kanker Sangat Besar Jadi Makanya Termasuk Fatal Liver Secara Tidak Langsung Memang Dikatakan Menjadi Faktor Hati Lewat Sirosis Tadi Nah Ini Pertanyaan Juga Dari Ibu Ika Apakah Ada Persamaan Untuk Penularan Hepatitis Kepada Anak-anak Dan Juga Orang Dewasa Oke Ini Pertanyaan Yang Bagus Kalau Pada Anak-anak Yang Paling Sering Adalah Hepatitis Virus A Memang Biasanya Pada Anak-anak A Itu Biasanya Kalau Pada Anak Tadi Ada Asimptomatis Ada Yang Simptomatis Biasanya Gejalanya Juga Ada Ringan Sedang Sampai Berat Juga Tapi Kalau Pada Anak-anak Lagi Yang Paling Sering Adalah Hepatitis B Tapi Hepatitis B Yang Dapatnya Dari Transmisi Vertikal Dari Ibu Ya Betul Dari Ibu Yang Melahirkan Kemudian Terjadi Penularan Saat Proses Melahirkan Perinonatologi Jadi Justru Yang Klu Tertularan Saat Melahirkan Itu Kemudian Baru Akhirnya Si anak Yang Terkena Paparan Ketika Umur Yang Dini Sekalian Dia Terkena Ini Faktor Resiko Untuk Menjadi Kronisitas Sangat Tinggi Jadi Gampang-gampangnya Gini Kalau Kita Terkena Saat Dewasa Kemungkinan Menjadi Sakit Sekitar 10-20% Kemungkinan Sembuh 80-90% Angka Itu Sangat Terbalik Ketika Yang Terkena Adalah Saat Masih Lahir Saat Neonatus Bayi Tadi Kemungkinan Sembuh Cuma 10-20% Justru Kemungkinan Sakit Tinggi 80-90% Tertular Itu pada Orang Yang Ibu Belum Terdeteksi Kalau HPS-AG Positif Dan Tidak Dilakukan Terapi Hepatitis B Pada Ibu Dan Anak Tidak Mendapat Vaksin Secara Aktif Maupun Pasif Jadi Kalau Seperti Itu Tinggi Jadi Mungkin Ada Orang Tiba-tiba Bayinya Meninggal Ternyata Mungkin Bisa Jadi Adalah Ini Ya Tapi Kalau Sekarang Eranya Semua Ibu Ambil Pasti Di Screening Seandainya Positif Sudah Terdeteksi Dan Nanti Makanya Pentingnya Mendekatkan Akses Hepatitis Karena Hepatitis Tidak Bisa Menunggu Itu Supaya Fasilitas Kesehatan Bisa Dimanfaatkan Oleh Masyarakat Semua Dokter Kandungan Sudah Aware Sudah Aware Kemudian Biasanya Kalau Dulu Di Pendalaman Seperti itu Tugas Puskas Mas Sebagai unit Pelayanan Primer yang Paling Kecil Puskas Mas Yang Memang Menjalankan Fungsi Itu Biasanya Kalau Ibu Hamil Yang Positif Sudah Terdeteksi Jadi Mau ANC Antenatal Care Di Puskas Mas Mana Termasuk Nanti Kalau Mau Melahirkan Kira-kira Dimana Nanti Sudah Disiapkan Oleh Pemerintah Mungkin Istilahnya HBIB Atau Immunoglobulin Atau Antibody Yang Secara Apa Yang Sudah Jadi Secara Langsung Untuk Disiapkan Untuk Bayi Yang Belik Lahir Dapat HBIB Tadi Dulu Program Kota Surabaya Ada Jadi Ya Ada Jadi Sudah Terdeteksi Nanti Si Ibu Ini ANC Di Puskas Mas Mana Melahirkan Dimana Dan Sudah Disiapkan Memang Cukup Mahal HBIB Jadi Tergantung Lagi Jadi Tetap Makanya Unit Pelayanan Yang Terkecil Puskas Mas Biasanya Sudah Mendeteksi Beda Dengan Era Yang Masih Dulu Dulu Iya Mudah Mudah Ini Bisa Menekan Angka Hepatitis Pada Bayi Ya Dok Dan Juga Menekan Nekan Kematian Bayi Dok Iya Bersiko Sekali Ini Untuk Deteksi Ibu Hamil Sudah Cukup Bagus Sekarang Ini Membuat Kesadaran Masyarakat Untuk Mulai Cek Ini Mulai Usia Berapa Kemudian Berapa Lama Sekali Harus Melakukan Pengecekan Kalau tidak Ada Gejala Apa-apa Sebaiknya Rutinnya Kapan Usia Berapa pun Bisa Setiap Saat Belasan Tahun Kalau Kita Mau Mendeteksi Misalnya Yang Hepatitis B Kalau Hepatitis B Awal Cek HBS AG Kita Kemudian Kalau Hepatitis C Anti HCV Cukup Dua itu Untuk Hepatitis B Sama C Kemudian Yang penting Lagi Adalah Kadar Antibodi Anti HBS Atau HBS AB Atau Antibodi Terhadap Hepatitis B Mungkin Tiga Itu 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 Gak perlu Kayak Rujukan Dari Dokter Atau Bisa Langsung Ke lab Bisa Misal Mau Kedokter Sekedar Konsul Untuk Dapat Pengantar Nanti Kan Dibacakan Itu Dok Masih Kita Gak Berhasil Tes Nanti Angka Jangan Kalau Itu Harus Kedokter Sudah Dapat Bacaannya Terutama Misal Kalau Positif Selanjutnya Warn Next Saya Harus Apa Jadi Itu Sebenarnya Bisa Usia Berapa Saja Bersama Sama Keluarga Melakukan Tes Ini Saya Sendiri Belum Itu Mahal Apakah Enggak Untuk Melakukan Tes Itu Tergantung Lab Atau Memang Standar Harganya Lupa Dari SGO SGBT Si Kalau Itu Saya Mungkin Enggak Seberapa Tau Enggak Terlalu Hafal Tapi Kalau HPS Saky Sama Anti HCV Rasanya Tidak Terlalu Mahal Hanya Yang Paling Dasar Itu Sama Kalau Untuk Kita Mengutau Antibody Kita Saya Potensi Tertular Apa Nggak Sampel Boster Apa Nggak Ataukah Dulu Vaksinasi Saya Berhasil Enggak Membuat Antibody Tadi Tambahnya Adalah HBS AP Antibody Tadi Anti HBS Saya Besok Hubungi Dr. Indra Yulia Tidak Antibody Tidak 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 Itu Yang Harus Juga Dibangun Jadi Mulai Aware Dengan Kesehatan Mulai Aware Apalagi Sekarang Banyak Yang Sedang Naik Daun Ketahuannya Cuma Dari Tes Tidak Bisa Ditebak Jadi Memang Harus Dilakukan Tes Suatu Saat Mungkin Sudah Punya Rezeki Langsung Aja Gitu Mungkin Satu Kali Beli Baju Bisa Buat Tes Dulu Gitu Baik Daripada Membati Karena Kalau ketahuan Lebih awal Lebih cepat Ditangani Daripada Nanti Terlalu Lama Gitu Oke Kita Kejidahiklan Terlebih dahulu Sebelum Kita Bertanya Kembali Ngobrol Kembali Bersama Dengan Dr. Uva Kulili Spesial Penyakit Dalam Gastroenterologi Dan Hepatologi Fellow of the Donation Society Of Internal Medicine Di Tema Memang Sepadai Berbagai Jenis Hepatitis Di Perjalanan Rumah Bismillahirrahmanirrahim Merkuri Sahabat dan Satu jam itu Tidak terasa Kalau kita Ngobrol Terkait dengan Sebuah Edukasi Dan Informasi Yang Memang Dekat Dengan Diri Kita Ini Sahabat Karena Memang Sangat penting Untuk kita Ketahui Bersama Berkaitan Dengan Tema Hari ini Memang Sepadai Berbagai Jenis Hepatitis Bersama Dr. Uva Kulili Spesialis Penyakit Dalam Gastroenterologi Dan Hepatologi Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine Sahabat Sudah banyak Yang kita katakan bersama Mas Sehingga kita Oh iya Oh Ternyata kita harus begini Kita benar-benar Dibangkitkan Kesadirannya Bahwa kita tidak hanya mendengar Sekarang Tetapi Ternyata Begitu kita Pilah lagi Dapat informasinya Lebih dalam lagi Ternyata Baru kita Oh iya Kita memang benar-benar Perlu melakukan Check up Secara rutin Itu Karena daripada Nanti semakin parah Resikonya juga Luar biasa Berat Kasian juga Dokternya Udah panik Ini pasti Langsung ke HCC Istilahnya Kalau kita terlambat Dalam Mendeteksi Jangan sampai terlambat Ini juga mengingatkan diri Saya sendiri Dan juga untuk semua Sahabat Merkuri Yuk kita dengarkan ini Sekarang Yanti Bagaimana Pesan-pesan Untuk sahabat Merkuri Semuanya Bagaimana mencegah Kemudian misalnya Sudah ada satu Yang kena Itu bagaimana Cara Supaya bisa Bertahan Dengan kondisinya Atau bisa sembuh Itu dokter Silahkan Oke Terima kasih Jadi kalau kita bisa Untuk penjagaan Tadi ya Prinsipnya Hidup sehat Kemudian Mungkin cara Paling mudah Tadi ya Cuci tangan Karena cuci tangan Apapun bisa Istilahnya Mengurangi Potensi penyakit-penyakit Yang ditularkan Vekal oral Tadi terutama Untuk yang Hepatitis A Tadi Jadi Pandemi udah rajin Kayaknya nih Tapi sekarang Udah kendor lagi nih Sekarang kendor Terus kemudian Kalau tadi kita Bicara yang B sama C Kan tadi karena Penyembahan Penularan Lewat media Parental atau darah Kemudian seksual Maka Yang lain adalah Bagaimana Seks yang sehat Mungkin Dalam hal ini Kalau mungkin WHO bilang aman Aman itu dengan orang Tapi kita bilang yang sehat Mungkin Yang jelas dengan pasangan Kemudian Sesuai dengan Tuntunan agama kita Masing-masing Kemudian itu yang Wajib karena Banyak sekali Hepatitis yang Penularannya lewat Seksual tadi Kemudian jangan lupa Kalau Tidak boleh Istilahnya Memakai alat-alat Yang potensi Terjadi perdarahan Itu kemudian Yang dipakai bersama-sama Banyak sekali Yang ternyata Hepatitis itu Penularannya lewat Misal Tato Pencukur Alat cukur Yang dipakai Gantian Kemudian Tato Piercing Itu juga Potensi Karena Istilahnya kita Tidak tahu Bagaimana Sebelumnya Alat itu Dipakai Pada Orang-orang sebelumnya Betul Itu juga Termasuk yang sekarang Mulai Mungkin ya Salon-salon apa Sudah mulai Istilahnya Sterilisasi Tapi Prinsipnya Kemudian Kalau kita Anggota keluarga kita Kalau misalnya Ada salah satu yang sakit Entah hepatitis B Entah hepatitis C Segera screening Itu salah satu yang Untuk menghindari Kemudian Juga Kalau seorang Ada ibu hamil Yang positif Diketahui Segera Melakukan apa Ante natal care Pada Istilahnya Pusat layanan Kesehatan terdekat Kemudian Kemudian Harus diketahui Bagaimana Status Misalnya Yang Krusial Adalah Hepatitis B Yang sering Kalau pada ibu hamil Sering menjadi Suatu problem Yang besar Untuk Si kecil Nanti juga Ada protep Atau tata Cara tertentu Dimana nanti Ketika melahirkan Kemudian Si ibu ini Kalau seandainya Virusnya tinggi SGBT tinggi Juga ada Obat antivirus Yang besar Diberikan pada Trimester 3 Jadi prinsipnya Mencegah Biar tidak terjadi Penularan pada Babynya Kemudian Untuk Bayi yang dilihatkan Juga ada Protep khusus Untuk mendapatkan Vaksinasi secara Aktif maupun Pasif Yang berupa Imunoglobulin Tadi Jadi prinsipnya Kalau semua Kita ringkas Ya harus Hidup sehat Gimana Tadi juga Termasuk Kalau misalnya Kalau tadi Yang Mungkin yang Belum kita Sengguh Yang tentang Fatty liver Tadi Hidup sehatnya Yang berupa Tadi Olahraga Kemudian Kurangi konsumsi Yang makan Yang terlalu tinggi Kalori Karbohidrat Kemudian Seandainya Gemuk Juga Nanti Berat badan Diturunkan Itu juga Sangat Mencegah Terjadinya Fatty liver Yang berkembang Menjadi Stato hepatitis Bahkan Sampai Berkelanjutan Itu semua Cara mencegah Biar Tidak terjadi Lebih lanjut Prinsipnya Adalah itu Yang masih Bisa kita lakukan Olah hidup bersih Dan sehat Itu yang Betul Dan kemudian Yang mungkin Yang terakhir Adalah Vaksinasi Vaksin Terutama mungkin Untuk anak-anak Mungkin bulan Saat lahir Bulan ke satu Dua Satu Dua Tiga Dan Empat Kemudian Kalau vaksinasi Pada dewasa Ada Misalnya Kan tadi kita Screening Saya kok belum punya Antibody Jadi bisa dilakukan Vaksinasi Dilakukan Satu seri Itu tiga kali Jadi Bulan ke nol Kemudian bulan ke satu Atau jaraknya Satu bulan Sama bulan ke enam Yaitu lima bulan Setelah vaksin Yang kedua Tiga kali suntikan ya Tiga kali suntikan Kalau berbeda Dengan yang sudah punya Antibody Tapi kurang dari sepuluh Tadi hanya perlu Boster sekali Jadi Tidak Tidak ada kata terlambat Kalau kita Pengen Lihat HBS 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 Sahabat Berkata dengan hepatitis Dan ini merupakan Dalam rangka Hari hepatitis Sedunia 2022 Di 28 Juli Dengan tema tadi adalah Meningkatkan akses hepatitis Karena hepatitis Tidak bisa Menunggu Selamat memperingati dokter Selamat bekerja keras Dan juga berbakti Kepada masyarakat Untuk Menjaga kesehatan Dan bisa Mengurangi Apa namanya Masyarakat yang terkena hepatitis Sukses selalu Terima kasih Sama-sama Dan waktunya juga Kita harus pamit Dari perjalanan rumah sehat Surabaya Di edisi Rabu 20 Juli 2022 ini Sampai dan Terima kasih untuk Anda Yang sudah stay tune Untuk ada yang terlewat Jangan Khawatir Karena perjalanan rumah sehat Surabaya Bisa Anda saksikan kembali Di Youtube Channelnya Mercury Jadi subscribe terlebih dahulu Di Radio Mercury 96 Dan Terima kasih juga Selain untuk Dr. Ulfa Kululis spesialis penyakit dalam Gastroenterologi Dan Hepatologi Fellow of the Indonesian Society of Internal Medicine Juga saya ucapkan terima kasih Untuk ikatan dokter Ini Cacabangkota Surabaya Yang sudah menjadi partner Untuk perjalanan rumah sehat Yang hampir 3 tahun ini Kita jalankan Sahabat ya Dan Minggu depan Anda bisa Stay tune kembali Di perjalanan rumah sehat Surabaya Karena hadir Setiap hari Rabu Pukus 11 hingga 12 siang Saya Antara Sari Dan juga Saya Elam Pratwi Terima kasih atas perhatian Anda Jaga kesehatan selalu Dan kita akan berjumpa kembali Dalam Rumah Sehat Edisi pekan depan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Terima kasih atas perhatian Anda